Penjelasan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengungkapkan tabrakan beruntun ini berawal saat sebuah truk yang melaju kencang ke pintu tol padahal sedang ada antrian kendaraan. Sementara kita masih menggali betul karena ada beberapa kendaraan dan beberapa korban kita juga sedang menginventarisir daripada beberapa korban ini. Dan ini kita tadi beberapa melihat dari CCTV yang ada memang kejadian ini bermula dari dua kendaraan sebelum TKP yang kedua. Jadi ada TKP pertama yaitu kendaraan penyebab yaitu truk nopol BG BG-nya berapa tadi? Nopol truk yang membawa mebel. Ya ini sebelumnya sudah terjadi kecelakaan, mengalami kecelakaan terlebih dahulu di sekitar 300 meter dari TKP pertama. Nanti akan kita olah juga, akan kita lihat. dengan dua kendaraan. Sehingga mungkin ini masih kita akan menggali sampai dengan mendekati pintu tol ini dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol Gerbang Halim Tol ini ada antrian. Sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan pick up sampai dengan terlempar ke gardu lima. Ini masih kita gali terus dan ini untuk pengemudi truk, ini sudah kita amankan di rumah sakit Ugi. Untuk korban lain sedang kita identifikasi, nanti kalau sudah lengkap baru kita akan sampaikan kembali. Pak tadi kan sampai ada kendaraan yang tersangkut dan kondisinya sepanamu. Ya Alhamdulillah sampai saat ini informasi awal mudah-mudahan tidak sampai dengan korban jiwa. Hanya mengalibkan, sehingga korban jiwa menihil sampai sekarang. Tapi kita masih menunggu laporan daripada rumah sakit. Sempat terjadi kejar-kejaran dari Pak, dari Pak Selakan? Ya, makanya tadi ini ada, kita lagi menggali lagi. Karena ada informasi, karena kejadian, sebelum kejadian ini ada kejadian di 300 meter sebelum Gerbang Tol Halim ini. Itu, makanya truk ini yang dikemudikan ini memang menerobos. Dalam artian dengan kecepatan tinggi, sehingga menghantam kendaraan yang sedang antri di Tol Halim. Pak, jumlah mobilnya sudah ada, nggak bisa berapa? Jumlah mobil ada tujuh yang terlibat. Dengan kejadian dengan TKP yang pertama. Totalnya tujuh. Jadi, sepertinya apa aja Pak? Ada, yang pertama penyebabnya ada truk, ada jazz, ada brio, ada hyundai, terus ada mobil box isu pick-up. Jadi, sepertinya itu? Total korbannya berapa Pak? Empat. Yang mengalami lukas sampai serius ini ada empat. Tersanggap ada, termasuk tersanggap. Termasuk tersanggap, tetapi kita masih menginfari. Nanti laporan dari rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Untuk rumah sakit, rumah sakit Uki semuanya. Rumah sakit Uki semuanya. Sekarang seluruh kendaraan, apakah sudah dievakuasi atau tidak bisa Pak? Ya, untuk kendaraan, namun sudah bisa kita evakuasi. Yang penting kita amankan dulu jalur untuk bisa dilewati, karena ini jam-jam sibuk. Yang penting bisa terlewati dulu jalur ini. Evakuasi ada kesulitan tadi Pak? Kalau evakuasi tidak ada kesulitan. Yang penting apa? Dukungan dari instansi terkait jasa marga untuk direct juga cepat, jadi sehingga mudah terevakuasi. Kalau kita lihat ada kontraflow juga mungkin bisa di... Oh iya, kalau kontraflow itu memang sudah rutin. Setiap hari kontraflow mulai dibuka dari halim yang jalur paling kanan. Iya, tidak ada masalah. Nantinya akan dites urin atau seperti apa? Gimana? Untuk sopir tadi, nantinya akan dites urin atau apa? Iya tentunya, dengan lihat situasi itu akan kita akan tes urin. Sudah kita amankan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!